Kita berdoa saudara, Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan akan apa yang engkau mau ajarkan untuk setiap kami, biar roh kami, pikiran kami boleh menangkap semua yang beraripadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau bicara tentang suatu hal yang cukup rumit, jadi jangan ngantuk ya, semuanya pasang sinyal baik-baik, karena saya rasa ini adalah hal yang sangat penting dan Tuhan taruh di hati saya untuk pelajari akan hal ini selama beberapa hari terakhir dan saya tahu kalau kita melakukan semuanya sesuai dalam ketepatan, kita akan menjadi orang-orang yang diluputkan. Kita baca dulu dari Yehezkiel fasal ke-9, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Yehezkiel fasal ke-9 ayat yang ke-4 dan nanti loncat langsung ke-6 saja ya, oke. Saya bacakan, Yehezkiel fasal ke-9 ayat yang ke-4. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, jangan sentuh dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan baik suci. Saudara, waktu itu saya kurang ngerti sebenarnya, huruf T itu apa ya, apa artinya Tuhan. Nah tapi saya baca di terjemahan bahasa Inggrisnya, kalau Tuhan itu bahasa Inggrisnya apa? God kan, berarti harusnya huruf G dong. Enggak, ternyata hurufnya T. Di bahasa Inggris pun dituliskan ternyata put a sign, a mark. Taruh tanda di dahi setiap orang-orang yang tidak menyembah berhala. Ya di zaman Yehezkiel waktu itu orang-orang yang tidak menyembah berhala, orang-orang yang sedih karena perbuatan-perbuatan jahat yang ada di Yerusalem. Orang-orang yang hidupnya benar, tapi mereka tersiksa karena mereka mau gak mau campur sama orang-orang yang jahat. Tapi mereka itu dibedakan sama Tuhan dan Tuhan taruh dengan khusus tanda di dahi mereka. Ternyata saya minta ditayangkan, T yang dimaksudkan di dalam Yehezkiel ini adalah Taf. Di dalam huruf Ibrani, abjad Ibrani kuno, ancient Hebrew letters. Itu, Taf itu adalah abjad terakhir. Artinya adalah mark, sign, and covenant. Makanya namanya Tuhan taruh T itu artinya Tuhan taruh tanda, taruh meterai, dan covenant itu apa? Perjanjian. Dan gak kebetulan Taf itu tanda seperti salib, T. Karena salib itu adalah lembang perjanjian Tuhan dengan kita. Dan itu adalah artinya memang mark, sign. Jadi kita itu kalau misalnya punya hati dan ketetapan untuk ikut Tuhan dan tidak ikut-ikutan dengan yang jahat. Kita itu sebenarnya ditandai ini loh miliknya Tuhan. Jadi seperti barang dicap. Biasanya kalau saya punya baju, suka ketuker-tuker, sekarang ada cap baju, tak punyanya Sofi, tak punyanya Kaila. Karena saya badannya sama Kaila mirip sekarang, jadi bajunya suka ketuker-tuker. Tapi saya cap bajunya, ini milik Sofi, ini milik Kaila. Jadi tidak ketuker. Nah Tuhan juga gitu, ini jangan ketuker ya, ini anakku, ini anakku, jangan ketuker sama yang lain. Tidak boleh disentuh Tuhan ngomong gitu. Karena mereka adalah orang-orang yang harus selamat dan menerima kekekalan. Tidak diminasakan oleh si jahat. Jadi penting untuk setiap kita menyadari dan kita itu mengakui Tuhan, aku ini anakmu, aku mau ikut engkau. Taruh tanda pada dahiku. Biar orang tahu dan iblis tahu bahwa aku milikmu Tuhan. Dan Tuhan berkata ya, jadi jangan cuma kita kenal Tuhan, pastikan Tuhan mengenal kita. Dan pastikan dia taruh tandanya, mark, sign, and covenant-nya dalam dahi setiap kita. Sekarang saya mau tanya, kenapa harus didahi? Kenapa harus didahi? Kenapa enggak? Taruh tanda pada lehernya atau taruh tanda pada pipinya. Kenapa harus didahi saudara? Ternyata itu berkaitan. Semua yang Tuhan lakukan, semua yang tertulis di Alkitab ada alasannya. Saya mau kita tayangkan gambar kedua. Ternyata zaman dahulu saat imam besar membacakan Taurat atau berkotbah kepada umat. Tuhan itu menyuruh dia menaruh sesuatu tanda di dahinya. Apa tandanya itu? Tandanya itu kayak buntelan, buntelan warna hitam seperti itu. Dan juga tali doa pada tangannya. Ini adalah penampakan iman yang sedang membacakan Taurat dan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada umat. Namanya kalau dalam bahasa aslinya, dia itu namanya tefilin. Ini yang tanda di dahi dan tanda di tangan. Tapi kalau bahasa indonesianya diterjemahkan dengan patam. Ada di keluaran 13 dan keluaran 28. Patam itu haruslah ada pada dahi harun. Di keluaran 28, ayat 38 nanti saudara bisa baca. Tanda ini namanya tefilin atau patam. Di sini di dahi dan di tangan. Isinya buntelan itu apa? Yang di dahinya itu apa? Ternyata itu adalah perjanjian Tuhan. Ketetapan Tuhan. Taurat Tuhan. Firman-firmannya. Yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ditulis. Masukkan kebuntelan. Ditaruh di dahi harun. Menjadi cap di sini. Dan menjadi cap di tangan. Itulah yang Tuhan sebut. Kenapa di dahi ya Tuhan? Kepala ini melambangkan pikiran. Tangan melambangkan perbuatan. Tuhan mau. Semua orang. Yang memakai perjanjianku. Itu artinya mereka. Yang menaruh firman. Dan perjanjian Tuhan. Dalam pikirannya. Dan menaruh perjanjian Tuhan. Dalam setiap perbuatannya. Saudara. Penting sekali untuk kita menaruh firman. Dalam pikiran. Dan menaruh firman. Dalam perbuatan kita. Karena hari-hari ini adalah hari yang sangat jahat. Iblis dengan sangat mudah. Menipu kita. Dan menyelewengkan kita dari jalan Tuhan. Sekarang saya mau ajak saudara baca. Dari kejadian tiga. Ayat satu sampai ke enam. Saudara harus tahu. Cara kerja iblis. Iblis itu. Dari dulu sampai sekarang. Cara kerjanya selalu sama. Kejadian tiga. Ayat satu sampai ke enam. Adapun ular itu. Ialah yang paling cerdik. Dari segala binatang di darat. Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu. Berkata kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini. Jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu sahut perempuan-perempuan itu kepada ular. Buah pohon-pohonan dalam taman ini. Boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman. Jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui. Bahwa pada waktu kamu memakannya. Matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi bulat pohon itu menarik hatinya. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya. Dan dimakannya. Dan diberikan juga kepada suaminya. Yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara. Kalau kita tidak taruh firman dan covenant Tuhan dalam pikiran dan tindakan kita. Kita akan berakhir seperti Hawa. Karena kita tahu. Iblis itu cerdik. Iblis itu licik. Dia tidak pernah maksa. Dia tidak pernah maksa. Tapi dia selalu ngajak ngobrol dulu. Santai. Eh katanya ini buah di taman ini tidak boleh kamu makan. Pura-pura bodoh. Pura-pura goblok si iblis. Tahu tidak dia sebenarnya? Tahu. Tapi dia nanya ke Hawa. Katanya tidak boleh dimakan ya. Boleh. Tahu. Tapi kecuali satu pohon ini. Ingat. Pertama dia pura-pura bodoh si iblis. Kedua apa? Hawa ngomong suatu firman. Sama iblis di-encounter. Dibalikin. Hawa ngomong. Kata Tuhan kalau aku makan yang ini. Mati aku. Tuhan ngomong gitu kan. Itu firman. Itu ketetapan. Itu adalah perjanjian Tuhan. Tuhan ngomong kamu hidup selama-lamanya. Tapi kalau kamu makan ini mati kamu. Nah tapi iblis. Membalikan. Iblis ngomong. Oh enggak. Kalau kamu makan. Kamu enggak mati. Udah salah enggak? Udah salah. Karena Tuhan ngomong mati. Iblis ngomong enggak mati. Tapi Hawa ini enggak kerasa. Karena apa? Firman ini enggak ditempel di sini saudara. Tuhan ngomongnya mati. Harusnya ngomong. Tuhan ngomong mati ya mati. Kamu enggak usah ngubah-ngubah. Omongannya Tuhan. Tuhan ngomong kalau aku makan ini mati. Kok kamu ngomong enggak mati? Harusnya Hawa gitu. Tapi pikirannya ini sudah ketarik. Sehingga waktu iblis mulai menyelewengkan. Perkataan Tuhan dia enggak kerasa. Lalu dia berkata. Kamu kalau makan ini justru jadi seperti Allah. Dia selalu memberikan half truth. Atau yang amanya kebenaran yang separoh. Iblis itu. Benar enggak? Memang benar sih. Kalau kamu makan ini kamu jadi kayak Allah. Karena apa? Ngerti yang baik dan yang jahat. Dia selalu menyodorkan kepada kita. Setengah kebenaran. Bukan kebenaran yang sejati. Sepertinya benar. Benar enggak? Ya. Jadi kamu matanya melek nanti. Bisa tahu yang baik. Yang jahat. Padahal Tuhan ngomong kamu enggak perlu tahu yang jahat. Kamu harus tahu yang baik aja. Supaya kamu hidup selama-lamanya. Tapi enggak. Kamu jadi kayak Allah. Nah yang ketiga. Yang payah kalau kita enggak taruh firman di sini. Kita meragukan Allah. Hawa dikatakan di sini. Ingin untuk menjadi seperti Allah. Dan Hawa jadi mikir. Seperti ayat kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu menjadi seperti Allah. Tahu mana yang baik dan yang jahat. Nah saudara. Iblis ini bikin kita meragukan Allah. Jadi Hawa waktu dikasih tahu sama Iblis. Kamu tuh salah. Kamu tuh enggak akan mati. Nanti Tuhan itu. Kamu tuh bakal jadi kayak Tuhan malahan. Kalau kamu makan ini. Hawa mulai ngomong. Oh berarti Tuhan tuh licik. Aku enggak boleh makan ini. Supaya aku enggak nyamain dia. Iblis selalu membuat kita meragukan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah sebenarnya pribadi yang menginginkan kita harusnya untuk hidup selama-lamanya. Tapi Iblis berkata. No dia itu jahat. Dia itu bikin kamu jadi inferior. Dia tuh bikin kamu jadi enggak ngerti apa-apa. Dia tuh bukan sayang sama kamu. Dia tuh memperbudak kamu. Iblis kan maksudnya gitu. Kamu enggak boleh makan ini. Nanti kamu jadi sama kayak dia soalnya. Hawa tidak mengenal Tuhan. Harusnya kalau Hawa mengenal Tuhan. Dia akan berkata kalau Tuhan ngomong enggak. Berarti dia tahu itu yang terbaik buat saya. Tapi Hawa hari itu. Percaya sama perkataan Iblis. Iya ya. Saya enggak boleh makan ini karena Tuhan enggak mau disamain sama saya. Wah bulit Tuhannya. Licik. Saya mau dong kayak Tuhan enak aja. Sayangnya jadi goblok terus. Tuhannya pinter. Mau saya pinter kayak Tuhan. Dia enggak ngerti hati Tuhan. Saudara. Di taman keluar minyak untuk pengenalan hati Tuhan. Dan saya sangat berdoa agar minyak itu keluar lagi. Karena sudah lama enggak keluar. Tapi Tuhan berkata di akhir zaman ini. Anak-anakku harus ngerti hatiku. Anak-anakku harus ngerti pikiranku. Anak-anakku harus menaruh firman. Covenant. Taf. Di dalam dahinya. Supaya mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh perkataan Iblis. Oleh semua yang ditawarkan. Oleh si jahat. Yang membuat kita memilih yang salah. Hari ini saya berdoa. Untuk setiap kita. Menaruh taf pada dahi kita. Dan Tuhan taruh taf itu dalam hidup kita. Biar pikiran kita. Hanya apa yang dipikirkan Tuhan. Dengan demikian. Kita bisa ngerti hati Tuhan. Enggak ada cara lain. Kita harus minta roh kudus ngajarin kita setiap hari. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Biar pikiran. Perbuatan kita. Sesuai dengan perjanjiannya. Sesuai dengan firmannya. Sesuai dengan kebenarannya. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh si jahat. Si jahat. Hanya memberikan half truth. Separuh kebenaran. Dan separuh kebenaran bukanlah kebenaran. Dan kita harus jadi orang-orang yang memiliki tanda. Di dahi kita. Di tangan kita. Kita milik Yesus. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan minta pimpinan roh kudus. Untuk tetap berjalan. Dalam firmannya. Dan sesuai hati Tuhan. Tuhan hari ini kami mohon padamu. Hanya engkau yang sanggupkan kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima tanda tough itu. Dalam dahi kami. Dalam tangan kami. Dalam pikiran kami. Dalam setiap langkah dan perbuatan kami. Biar kami turuti firman dan perjanjian Tuhan. Sehingga kami mengerti benar hati Bapak. Engkau enggak pernah merancangkan yang buruk. Yang engkau tetapkan dan putuskan adalah yang terbaik. Kami enggak punya kekecewaan terhadap engkau. Kami enggak punya kecurigaan terhadap engkau seperti Hawa. Tapi kami mau taruh. Tough-Mu itu dalam hidup kami senantiasa Tuhan. Agar hidup kami tidak dicuri oleh iblis. Tidak dibohongi oleh iblis. Tapi dalam segala perkara. Kami lakukan sesuai dengan hati Bapak. Terima kasih Tuhan. Taruh tough-Mu dalam dahi. Dalam perbuatan tangan kami. Supaya kami tidak binasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Terima kasih.